Wih, dia ngebut. Temennya Bang Lim. Ngebut dia. Terima kasih. Apa sih burung ini? Cuman garis benang merahnya begini. Pastikan burung itu punya mental. Karena gak semua mental berarti dong? Iya dong. Ada kemungkinan burung seperti ini mentalnya bagus. Mentalnya bagus. Cuman dia terkendala mungkin apa emosi, apa birahinya. Sehingga dia nahan suara. Ingat loh. Burung yang berlebihan emosi itu biasanya dia akan nabrak-nabrak. Bisa jadi dia matuk ceruji. Nah kalau semacam birahi tinggi juga itu berefek juga. Kemungkinan besar dia gak ngeluarin suara. Oke jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aku channel Arena24. 24 gandangan. Gaspar. Muter, muter, muter. Muter, muter, muter. Lagi, lagi, lagi. Lagi, lagi. Dia muter. Dia muter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama. Suhu kalau buat gue. Jangan dipanggil suhu lah. Di Murai udah berapa tahun sih? Di Murai itu ya awal main burung Murai sama kacar. Ya, tahu. Cuman saya bergeser sedikit kacar saya stop karena susah nyatuin. Iya. Akhirnya konsantrasi dimulai. Di Murai. Ada 15 tahun? Lebih. 20 tahun? Saya gak tahu persisnya. Cuman semenjak saya di Jakarta separuh perjalanan hidup mungkin udah di kecau. Ya gak salah dong kalau saya panggil suhu. Gak juga. Karena karena waktu itu tidak semua orang memiliki waktu sepanjang ini bro. Khususnya buat teman-teman yang masih baru. Kalau saya gini. Pengalaman banyak berarti. Mungkin saya orang yang gak pernah gak pernah berhenti. Jadi kalau ada orangnya penghobi nih. Suatu saat dia sibuk lama pekerjaannya dia akan meninggalkan itu. Entah setahun entah enam bulan kalau saya enggak. Jadi kalau saya sibuk saya diamin aja burung itu. Iya. Itu pun ada di rumah. Tetap ada di rumah. Jadi begitu kesibukan saya mergah masuk lagi saya. Oh iya iya iya. Jadi enggak setel. Dan dalam video ini ini agak seru nih bro. Karena kita betul-betul ketemu sama orang yang betul-betul mengalami dan ini pengalaman Bang Lim kan. Jadi untuk senior-senior mohon maaf apabila mungkin ada cara yang berbeda ya kan. Untuk junior-junior newbie ya silakan aja dikerapkan pengalaman Bang Lim apabila itu ada manfaatnya. Karena begini ya dalam dunia burung ini tidak semuanya itu sama. Jadi burung satu sama burung dua ini dia akan berbeda karakter. Nah tugas pemain itu adalah memelihara dengan tepat dan melihat karakter burung ini. apa sih burung ini? Nah cuman garis benang merahnya begini pastikan burung itu punya mental itu. Karena gak semua mental berarti dong? Iya dong. Karena ada juga burung memang saya pernah punya burung dulu ya punya burung yang gacor di rumah gacor di gantangan tapi harus gantangan pinggir dan tidak pernah melihat lawan. Dia menghadap ke penonton. Ada burung seperti ini? Begitu ditaruh di tengah dia gelisah dan gak mau bunyi. Ini ini kasus di saya ya? Ada ya? Ada ya? Biar tangan maunya di pinggir? Maunya di pinggir dan dia menghadap lawan. Enggak menghadap lawan. Iya menghadap penonton. Menghadap penonton. Nah itu gini ini ada pengalaman juga dan ada juga beberapa komen dari teman-teman ya yang kasusnya sedikit mirip sedikit mirip cuma ini burung di rumah gacor seolah-olah dia mempunyai mental seolah-olah dia ingin mencari lawan. Kita bawa dong. Nah begitu kita gantang dia itu melihat musuh-musuhnya bersuara dia ini cuma reaksi aja reaksi apa badan aja pasang badan pasang badan tapi gak mau bongkar gak mau ngucap gitu nah ini banyak ini burung sebetul penonton atau enggak dan solusinya seperti apa kalau saya pribadi ya ini saya pribadi ya mungkin juga ada teman-teman juga ngalamin jadi burung itu kalau dimurai pertama kita lihat responnya begitu digantang burung itu merespon pertama itu dari gisturnya dulu dia akan muncup gitu kan jadi singsetnya dada dibusungin gitu kan nah terus dia gak bunyi itu kan dia gak bunyi nah ada kemungkinan burung seperti ini mentalnya bagus mentalnya bagus cuma dia terkendala mungkin apa emosi apa birahinya sehingga dia nahan suara oh ingat loh burung yang berlebihan emosi itu biasanya dia akan nabrak-nabrak bisa jadi dia matuk ceruji gitu nah kalau semacam birahi tinggi juga itu berefek juga kemungkinan besar dia gak ngeluarin suara dia menahan jadi lebih baik saya berantem fisik daripada saya berbunyi coba aja kita perhatiin di lapangan itu biasanya nih hampir semuanya terjadi terjadi jadi bukannya kalau saya terus terang aja ya memang bukan pakarnya di bidang semuanya cuman yang saya alamin aja saya ceritakan ini ya pernah yang seperti itu jadi burung begitu digantang dia naik turun pasang badan gak mengeluarkan suara ada juga yang hitungan pemain itu jadi nakal gitu kan jadi itu burung sebenarnya kondisinya itu gak pas kondisinya gak pas jadi jalan terbaik itu sebenarnya burung begitu itu ya apa sih yang kita kasihin gitu misalnya dia ini hariannya apa mungkin bisa kita kurangi empamanya pudingnya jemurannya atau dia perlu mbun nah tugas pemain ini mencari karakter ini karakter burung ini jadi kalau orang punya duit langsung beli burung jadi belum tentu juga jadi kalau dia gak melihat karakter burung soalnya biasanya burung itu bunyi ini jadi mandi gak sering mandi seminggu dua kali jangkrik lima lima ketika mau main urut hongkong dua itu begitu aja sih tapi awalnya gaya bagus bersuara diem besoknya bersuara lebih panjang durasinya tapi diem kita melatihkan nah terakhirnya dia malah gak bersuara sama sekali tapi gayanya kalau istilah pemain di lapangan itu jeda-jeda banyak jedanya awalnya tapi begitu besoknya saya laporin lagi malah gak bersuara tapi tetap dia gesturnya 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 bagus gesturnya bagus gila burung faktor banget nih sampai dia ikut gini ngeplay gini gak ada suara oh lip sync lip sync burung jatuh jatuh oh ya enggak terus burung naik turun naik turun nabrak nabrak nampak oh enggak kok sebagus itu gaya coba kalau ada suaranya nah ini apa sih ya sebenarnya begini ya orang banyak banyak masalah artikan yuk kita ke lapangan nyeting gitu kan sebenarnya bukan nyeting nyeting itu adalah rawatan harian ya oh rawatan harian menurut kita udah pas kita tes di lapangan jadi sitingan itu sebenarnya di rumah berapa sih jamnya jemur berapa sih jangkrik yang bener gitu perlu gak ular hongkong burung ini masalahnya ulut hongkongnya belum saya setting lagi burungnya laku tapi bagus jadi gak capek-capek dan ada profit memang sih gak mahal banget kalau gak masalah yang penting berputaran saya sebetul sayang dengan buku itu sayang karena memang sepengalaman saya ini memang ada satu titik yang mesti ada kuncinya sampai dia bongkar mungkin ada dipandinya itu rencananya saya mau mandi malam bisa rencana saya terus mau main juga hariannya saya perkuat lagi dan saya gak mau kasih ulut hongkong kan eh laku gak tau sekarang jalan apa belum belum ada informasinya yang jelas begini kalau nyari burung itu kan orang itu yang penting itu mental dasar baru rawatan tapi kalau burung kasus saya kemarin yang saya jual itu pada akhirnya saya ceritakan barusan itu mental bagus mentalnya ada bagus ragus cuman burung itu dalam perawatan itu belum cocok menurut karakternya dia nah kalau burung ada juga banyak sekali kasus burung ini ada burung itu kalau sendiri dia ngeluarin materi materi itu ada kecenderungan juga nanti di lapangan dia gak mengeluarkan materi ini yang kebanyakan ya tapi ada juga pengecualian tapi gak banyak pengecualian namanya pengecualian gitu kan tapi yang bagus itu biasanya burung bagus itu di rumah itu biasa-biasa saja ah maksudnya karena dia gak habis tenaga di jadi dia gak kalau burung udah kayak tempur di rumah biasanya dia di lapangan itu kehabisan kehabisan tenaga tapi kalau kasus tadi saya itu rencana saya memandikan malam dan menghilangkan rotongkong itu harusnya perlu dicoba dicoba jadi gini kalau burung itu sebenarnya itu uji coba terus jadi itu ingat kita nyiting itu bukan di lapangan jadi perlakuan kita seharian kesehariannya ada nih burung nih yang yang di tangan saya nih burung baru dikirim dari satu daerah ini belum ketemu nih belum ketemu nih burung kerja cuma awalnya tuh masih merinding-merinding nah saya belum ketemu nah ini masih uji coba nih saya sedikit aja geser-gesernya ini kan ketemu gak nantinya cuman petualangan ini menarik karena ini kita gak frontal ya gak frontal jadi umpamanya kemarin tuh burung ini saya full krodong jemur umbar krodong jangkrik saya naikin 77 ternyata dia responnya itu masih ada birahinya jadi ada gembungnya nah sekarang saya coba harian itu dibuka aja ada sedikit perubahan di rumah ya harian ya harian dibuka dibuka jadi kemungkinan dia melampiaskan kegacorannya itu dibuka dan burung gacor tipenya burung gacor tuh buka aja harian awalnya gacor dua hari tiga hari berkurang gacornya oh kerdang karena udah terbiasa udah udah langsung aja sekalian buka gitu kan karena rasa penasarannya ya kalau dalam krodong kan penasaran musuh ada apa ini banyak sekali suara ini baru krodongnya kita sentuh ya belum lain ya belum jadi coba aja tadi kalau teman-teman merasa burungnya tuh super gacor ablak aja hariannya berkurang gacor ini yang saya alamin ya bawa lagi ke gantang nanti bawa lagi ke gantangan cuman burung ya itu pastikan dulu umpamanya ini problem ya problem banyak sekali teman-teman itu nyeting burung itu harinya tuh pendek umpamanya ini disetting 55 oh gak jalan gitu kan langsung dinaikin 10-10 tiga hari kemudian dibawa itu gak bakal ketemu waktunya terlalu pendek gak sabar mestinya burung itu seminggu dua minggu dulu jadi dari ubahan perawatan harian di rumah judahnya seminggu sampai dua minggu dua minggu jadi dia udah nyaman dulu dengan pola yang baru kita lihat cocok gak ini jadi itu makanya teman-teman kalau langsung dibawa dengan perubahan itu itu hasilnya gak bakal bagus apalagi dari tinggi turun umpamanya sitingan 15-15 burung oke di rumah ternyata di lapangan katakanlah hasilnya gak bagus dalam sitingan itu langsung kita dropin 55 itu puru itu akan diaur-aur dia nyari jangkrik yang 10 tadi mana jadi puru itu diaur-aur burung posisi gak nyaman kalau umpamanya tiga hari empat hari udah kita bawa hasilnya nol percaya dia gak percaya coba fiti ya iya coba aja jadi yang yang saya alami kan seperti itu jadi kalau nyeting burung itu paman di dropin 55 udah sampai dia nyaman di 55 sampai dia makan pur balik karena kalau 55 itu pasti makan purnya karakter murah itu kan murah yang kurang rakus kalau 10-10 dia purnya itu paling sedikit tapi ada juga murah yang rakus 15-15 masih makan tempur ada jadi kalau nyeting sebenarnya itu ada di rumah hariannya yang kita setting karena begini kesimpulannya burung kalau udah kondisi hari high itu dikasih apapun yang katakanlah buat sekedar mengenyangkan digantang tetap jalan asal hariannya udah kondisi iya ya jadi nyaman jadi adalah kalau menurut saya ada kurang pasnya kalau paman kita beranggapan pas kita setting hari ini bawa besok nah inilah settingan sebenarnya enggak jadi rentetannya itu gitu makanya banyak sekali teman-teman yang bikin konten itu menjelaskan bahwa H-7 H-3 nah itu kan rentetannya panjang iya sih tidak spontanitas mau di setting Sabtu minggu dibawa minta juara iya karena kan masalahnya gini gini masalahnya kan arena latur ini kan setiap hari ada ini kitanya kadang-kadang enggak sabar pengen buru-buru ketemunya ada buku ini itu apa ya jadi saya cuma bisa kasih masukan aja untuk entah itu pemula entah orang ini memang godaan lapangannya tinggi karena kita itu kalau dulu lapangan cuman kalau disini ya cuman ada Ramah Plaza hari Jumat terus ada Cipinang baru nambah-nambah lagi di daerah Peluit gitu kan itu kan udah jauh masuk sekarang ini di lingkungan kita aja ada 10 lapangan kurang lebih setiap lapangan dalam seminggu itu mengadakan 3 kali 2 kali jadi setiap hari ada jadi kalau jadwal udah gak bisa diatur jadi udah seketemu rezekinya aja terus pemain pemain ini apa istilahnya yang gak bisa menahan diri juga dia yang penting ada di lapangan iya sih ada di lapangan nenteng burung nah kemampuan burung ini bermain maksimal itu itu cuman istirahatnya itu paling cepat itu seminggu untuk ngurai apalagi di rumah banyak burung ya nah untuk pemain zaman sekarang ini burung itu setengahnya dipaksa gitu makanya kasus cabul kasus burung gak maksimal di lapangan itu banyak yang gak maksimal itu sebenarnya bukan burung gak bagus ada yang kurang istirahat ada lagi yang lebih ekstrim teman bilang semalam udah tidur kok berarti udah istirahat ya seserah sampean kalau gitu kan mungkin pemahamannya orang kan beda-beda ya mungkin yang tadi baru 3 hari berarti 2 minggu dia 2 kali lapar gitu kan berubah setting kan gitu mungkin berpikirnya dia seperti dia gue habis minum jamu nih iya langsung kuat gitu strong mungkin begitu ada juga mungkin jadi menurut saya ya kita mengedukasi diri sebenarnya bahwa kita yang perlu kita sadari bahwa burung itu makhluk hidup dia punya selera selera makannya apa sih sebiar dia maksimal nah yang ini yang harus kita temukan petualangannya sebenarnya disitu yang penting burung ini burung fighter tinggal nunggu rawatan nah burung itu memang ada yang burung jujur dikasih apapun jalan gitu kan tapi dia ada pada titik tertentu dia gak nyaman gak maksimal juga dia tetap jalan tapi gak maksimal gitu mungkin kalau persentase kerjanya itu saat dia juara 90% gitu kan saat dia gak maksimal mungkin dia masih jalan cuman 40% 50% gitu kan kalau kita perumpamaan seperti itu ya memang begitu lah bahwa burung itu bukan mesin dia makhluk hidup dia berpengaruh dari berpengaruh dari cuaca kayak cuaca nih sekarang ya kemarin tuh ada burung yang enak nih di cuaca panas begitu masuk musim hujan jangan kaget teman-teman burung berubah tuh jangan kaget dia ngerespon cuaca dingin aja udah beda nah kita berpikir ulang lagi ini nyocokin ngepasin di cuaca ini apa sih nih maunya dia nah jadi itu banyak faktor seninya berhobi itu ya seperti itu kalau menurut saya jadi cobalah jangan kita paksakan permainan kita harus menurut pemikiran kita tapi ikutilah maunya burung kita itu seperti apa itu yang kita cari sebenarnya luar biasa luar biasa pencerahan bro dari suhu dari senior dan mumpung kita masih disini mengingat durasi jangan terlalu panjang mungkin nanti kita bagi perpat perpat boleh terus temanya apa nah nanti kita akan sampaikan di tiap video jadi beda-beda dan barusan ini kan yang disampaikan ya kembali memperlakukan burung itu ya senyaman untuk burung dulu deh itu dulu harian ada di harian ada di harian jadi versi saya settingan burung itu bukan di gantangan gantangan itu membuktikan settingan burung harian kecuali memang burung itu udah mapan kan kita gak bahas kalau yang mapan kita gak bahas karena kalau burung udah mapan kan karakternya udah ketemu karakter udah ketemu kita ngeenak aja oh dia mau main lagi dikasih jantung berapa lagi itu beda cerita pak itu beda cerita makanya mungkin konten kita bersama Bang Lim ini tetap pemahaman rawat burung ini untuk yang newbie ini untuk yang baru mungkin berguna kalau untuk senior mungkin gak berguna dan untuk teman-teman yang baru aja klik video ini bergabung dengan channel youtube arena 24 terima kasih banyak banget yang belum subscribe segera download dan subscribe dan akan ada yang akan kita bahas lagi bersama Bang Lim oke terima kasih wih dia ngebut temannya Bang Lim ngebut dia terima kasih terima kasih Terima kasih.